Apa batasan yang harus kita fahami ketika memutuskan membenci seseorang karena Allah Tentu saja kalau kita sudah lihat dia berbuat kemaksiatan Iman itu bisa naik turun sesuai dengan keadaan Makin taat makin tinggi imannya Membuka pintu maksiat turun imannya Salah satu kaedah penting dalam pemahaman ahli sunnah wal-jamaah adalah Iman bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan Dan kata Nabi SAW iman itu ada saatnya ada masanya dimana dia drop turun Maka siapa yang pada saat lagi drop itu berada istiqomah di jalan Allah maka dia benar Ada saja mungkin tiba-tiba kita merasa malas sholat malam Nah pada saat itu paksakan diri Harus malah dipaksakan istiqomah jalan Allah tetap paksain Sampai nanti kita merasakan keimanan kita kembali ke level yang pertama Jadi ada saatnya begitu Nah kalau turun iman drop kita nasihatin dia luruskan Tidaknya dia tidak mau dengar Dia malah membantah dia malah membangkang Ya sudah kalau begitu kita putuskan hubungan nih Hubungan yang diputus adalah hubungan khusus ya Ukhuah tadi berdua Tapi ukhuah islamia yang besar gak boleh diputus Seburuk apapun saudara kita muslim Ukhuah islamianya ada Dia punya kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Ini sudah cukup Jangan sentuh itu Dan jangan balas keburukan dengan Keburukan Dia gunjing kita Enggak balas dengan gunjing Dia fitnah kita Jangan balas dengan fitnah Bodoh itu namanya Bodoh dibalas dengan bodoh Dosa dibalas dengan dosa Pasangannya selingkuh dia juga selingkuh Dua-dua dihukum sama Allah Jangan balas Karena Allah SWT akan membalas kita sesuai dengan Kadar amal kita masing-masing Jadi kalau sudah dinasihatin Diluruskan tidak mau Maka kita bilang sama dia Kalau begitu saya putus hubungan Karena saya tidak mungkin terus menerus mengurus ini Tapi setelah menasihati ya Jangan begitu kita lihat teman kita salah Hingga teman-teman sangka baik Masih ingat saya pernah jelaskan Statement para ulama Mereka saking luar biasa menjaga ukhuahnya Dia bilang kalau saya lihat saudara saya Di atas gunung teriak Saya Tuhan kalian yang paling tinggi Ini perkataannya Fir'aun Kalau saya lihat saudara saya di atas gunung Ucapin itu Saya akan bilang Dia lagi baca ayat Ini bayangkan kalimat kufur ya Tapi dia sebelum dia pastikan Dia cuma dengar Oh orang ini lagi baca ayat Nanti kalau ketemu boleh ditanya Ini bayangkan kalimat kufur ya Bagaimana kalau antum cuma sekedar lihat teman antum lewat Sebagian mereka mengatakan Kalau saya melihat seorang saudara saya Muslim Sedang di atas tunggangan unta Berdua dengan seorang wanita Maka saya pertama akan mengatakan Oh mungkin ibunya Oh mungkin istrinya Mungkin adiknya Bagaimana kondisi antum Coba kalau lihat teman antum lagi naik mobil Ada perempuan sebelahnya Yang paling pertama kita bilang Ini siapa nih Ini ada Curiga Seseorang yang terhadap mereka mengatakan Kalau di jenggot saudara saya Tercium khamer Tumpah minuman keras Orang kalau minum Biasanya orang kalau berjenggot itu tau Kadang-kadang netes Baik dia netes Dia bilang kalau di jenggot saudara saya ada khamer Saya akan mengatakan Tertumpah khamer pada jenggotnya Gak langsung bilang Bau khamer Kamu minum ya Bayangkan mereka bagaimana Menjaga adab huwanya itu Bersangka baik Seperti itulah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya